Ayo, kita jalan. Guys, lihat. Itu Harlequin dan si Joker. Pasangan ini baru saja merampok sebuah bank. Dan sekarang mereka sedang melarikan diri. Ayo sembunyi di sini. Masuk. Rumah yatim piatu. Ayo kita sembunyi di sini. Eww, hampir saja. Hah? Ini di mana ya? Ah, rumah yatim piatu. Tempat yang tidak biasa untuk bersembunyi dari polisi. Tapi tidak seorang pun di sana yang tahu bahwa mereka sedang bersembunyi. Petugas mengira mereka datang untuk mengadopsi anak. Mereka tidak punya banyak pilihan. Ada polisi datang. Sepertinya anak ini akan dijadikan umpan. Halo, petugas. Kami datang untuk mengadopsi anak gadis yang cantik ini. Hmm, kok sepertinya kenal. Joker menandatangani dokumen dan sekarang telah resmi. Gadis kecil ini menjadi bagian keluarga mereka. Tetapi dia agak khawatir. Jelas sekali bahwa penjahat seperti mereka bukanlah tipe orang tua biasa. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Mari saksikan seperti apakah mereka dalam kehidupan keluarga. Si anak di sekolah sedang belajar kimia. Teman sekelasnya kelihatan sangat fokus. Eh, ini tidak benar. Oh, tidak. Pensilku rusak. Aku tidak punya pensil yang lainnya. Hah? Sementara dia punya banyak. Jika ingin meminjam sesuatu, kamu harus selalu minta dulu. Gadis ini tidak suka bila barangnya diambil orang lain. Bagi dong. Jangan. Itu punya aku. Tenang. Tenang, teman. Atau kamu bakalan celaka. Oh, oh. Kotak pensil melayang mengenai guru kelas. Oh. Apa? Siapa yang melakukan ini? Kamu. Bukan, bukan. Bukan saya. Dia yang membuang. Iya, Bu Guru. Hah? Jadi ini ulah siapa? Seperti biasa, anak-anak selalu menyalahkan. Tapi kali ini, teman sekelas si gadis kelihatan lebih meyakinkan di mata Bu Guru. Jadi dia memanggil orang tua si gadis dan meminta mereka datang ke sekolah. Ternyata keliru. Dia belum kenal siapa orang tua gadis ini. Mengapa mereka terlambat? Oke, sebaiknya saya telepon lagi. Eh, sudah datang. Harley dan Joker tiba. Tetapi mereka tidak terlalu khawatir dengan kecemasan di ibu guru. Dan mereka juga tidak memanduikan tatak ramah setempat. Ada masalah apa ya, Bu Guru? Guru malang ini benar-benar tidak terbiasa dengan tabiat seperti mereka. Tetapi dia berusaha tenang. Dia menyampaikan kepada orang tua si gadis bahwa anak mereka melempar kotak pensil ke wajahnya. Yang betul. Bagus. Itu namanya anak gadis kami. Mereka justru bahagia dengan si gadis. Lalu si guru merasa cukup. Baiklah. Kalau begitu anak anda akan ditahan. Tolong, Bu Guru. Jangan. Tetapi Harley dan Joker tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka langsung tahu teknik apa yang harus dilakukan untuk guru sok seperti ini. Apaan ini? Nah, singkatnya, Bu Guru tidak akan pernah lagi menelpon orang tua si gadis untuk hukuman apapun. Waduh. Apa yang Harley dan Joker lakukan dengan semangka itu? Kalau dilihat-lihat, bukannya untuk memasak. Sepertinya mereka hendak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Baiklah. Mari kita mulai. Apa yang mereka rencanakan? Lihat. Harley meletakkan semangka di dalam hoodie jaketnya Joker. Seolah-olah kepala Joker berada di atas meja. Sekarang kamu akan membayar perbuatanmu. Apa? Tidak. Berhenti. Jangan lakukan itu. Si gadis tidak tahu kalau itu adalah semangka. Jangan. Apa yang mama lakukan? Tetapi Harley tidak akan berhenti. Hingga ia benar-benar memecahkannya. Semangka itu akhirnya hancur berantakan. Si anak gadis ketakutan luar biasa. Dia mengira kepala Joker yang hancur. Hahaha. Kenapa, Frank? Benar-benar jahil. Mereka berdua senang melakukan hal yang mengerikan. Lihatlah betapa senang mereka menakuti anak gadis itu. Hah? Tunggu dulu. Hari perampokan besar. Sepertinya si gadis baru saja mendapatkan ide untuk membalas kejahilan mereka. Hmm. Yum. Semangka yang enak. Apa yang sedang direncanakan anak gadis ini? Oh, lihat. Senapan mainan. Hahaha. Ini saja sudah cukup. Sekarang aku akan mengambil senjata yang asli. Oh, wow. Dia mengecat senjata mainannya menjadi warna hitam. Hasilnya akan mirip dengan senjata milik orang tuanya. Anak gadis yang cerdas. Sempurna. Sekarang tinggal ditukar dengan senjata yang asli. Dan dia harus melakukannya diam-diam ketika orang tuanya masih sibuk. Senjata asli di sini. Oke, selesai. Sekarang mereka bisa rasakan kena, Frank. Yum. Tapi oke. Sudah cukup. Hari ini kita harus melakukan perampokan yang terpenting. Ayo jalan. Orang tua itu mengambil senjata mereka. Dan mereka belum melihat perbedaannya. La, la, la. Hentikan kegiatanmu. Ini perampokan. Letakkan uang di kantong ini. Cepat. Cepat. Berikan uang itu, nona. Atau... Hah? Aduh. Tunggu. Apa? Frank itu berhasil. Oh, tidak. Ada masalah apa? Perampokan apa ini? Kerjakan. Biar aku yang tangani. Rasakan. Jangan. Apa? Konfeti? Perampokan yang gagal. Sekarang tidak mungkin si kasir menyerah dan menyerahkan uang begitu saja. Si anak gadis benar-benar mengerjai mereka. Pulang sana, pengecut. Hari ini adalah hari spesial. Ulang tahun si anak gadis. Sebuah kejutan. Orang tuanya bersikap normal, laiknya orang tua biasa. Wow, si anak gadis tersentuh. Dia bahagia memiliki hari yang normal dan momen indah bersama orang tuanya. Bahkan mereka membuatkan cake. Wow, senangnya. Apakah ini benar-benar untukku? Terima kasih. Apa-apa yang buatkan? Dan sekarang tinggal diberi dekorasi untuk ditaruh di atas kue. Ini saja. Dekorasi seperti ini kurang bagus. Tetapi setidaknya mereka sudah berusaha. Tapi kita tidak punya lilin. Aku punya ide. Ini saja. Waduh, itu bukannya lilin. Itu bom. Oh tidak, cake tertindih dan rusak. Ya, memang tadi itu terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan. Dan sekarang waktunya untuk menyalakan lilin. Ya. Ya Tuhan, berbahaya sekali. Bom dinyalakan. Sementara lagi melendak. Ya. Yay. Cakeman jadi hancur. Gadis yang malang. Dia hanya mengimpikan perayaan yang normal. Namun bahkan orang tua seperti mereka pun merasa kasihan melihat si anak bersedih. Mungkin masih ada waktu untuk mengubah perasaannya. Ini sayang. Mungkin kamu akan menyukai hadiah dari kami. Oh yay. Hah? Apa yang dia dapatkan? Apakah itu penutup kepala? Ini topeng untuk merampok dan pistol. Bukankah ini luar biasa? Kita akan membawamu merampok, Bang. Wah, sepertinya ulang tahun ini tetaplah mengutapangan si orang tua daripada si anak gadis. Tidaknya ada yang berbahagia. Baiklah. Berangkat untuk perapokan spesial ulang tahun. Yay. Jalan. Joker dan Harley membawa anak gadisnya shopping. Mereka berkata akan membiarkan si anak memilih. Oh, ini cantik. Aku suka yang ini. Oh, no, no. Tetapi mungkin pada akhirnya bukan dia yang memutuskan pakaian yang bakalan dibeli. Orang tuanya tidak menyukai semua yang dia pilih. Kalau yang ini bagaimana? Eww, baju apa itu? No way. Orang tua ini tidak senang melihat anak yang kelihatan seperti gadis manis atau bolos. Kali ini dia tidak akan meminta pendapat lagi. Dia akan langsung mencoba saja. Hah? Kemana perginya anak itu? Mungkin dia sedang di ruang ganti. Oh, kamu kelihatan cantik, Hani. Tetapi orang tuanya tidak suka. Aku suka pakaian ini. Oh sayang, bukan begini cara kita berdandan. Coba mama lihat. Aku tahu, kita perbaiki sedikit. Hah, Harley merobek pakaian anak gadisnya. Oh tidak, apa yang dia lakukan? Baju ini pun bahkan belum dibayar. Sekarang si gadis sudah kelihatan seperti anak mereka sesungguhnya. Ini kelihatannya lebih bagus. Sekarang tinggal mencari pakaian yang lain. Seseorang, tolong. Gaya berpakaian si gadis perlu perbaikan. Maka orang tuanya pun memberikan bantuan. Ini, coba pakaian ini juga. Yang ini pasti kelihatan cantik. Oke, pergi sana. Coba semua. Hahaha, dia pasti kelihatan cantik. Mari kita lihat si gadis akan kelihatan seperti apa. Oh, kasir yang malang. Hahaha, pakaianku. Lihatlah anak gadis ini. Wow, apakah ini anak yang sama? Stalnya sungguh bagus. Tentu saja ini bukan selera dia. Tetapi si orang tua menyukainya. Sepertinya inilah yang ada di bayangan mereka. Saya ambil yang ini. Kita bisa pulang sekarang. Tapi bajunya belum dibayar. Kasir meminta pembayaran. Tetapi yang namanya penjahat. Bukan penjahat namanya kalau ke toko pakai bayar. Dan Harley tahu cara melakukannya. Oh, apakah saya lupa memberitahu kalau saya sedang hamil? Oh, boleh saya pegang perutnya? Tidak boleh. Saya lelah sekali. Kita harus pergi sekarang, sayang. Oh, belakangku sakit. Ya, silahkan pergi. Tentu saja. Berhasil. Sikasir lupa dengan baju di badan. Dan Harley mencuri banyak pakaian. Wah, keluarga yang baik. Harley dan Joker selalu menghabiskan banyak waktu merawat senjata mereka. Mereka sangat telaten mengenai senjata. Hari ini si anak gadis ingin menunjukkan mereka berita bagus. Mama, Papa, ada yang ingin aku tunjukkan. Oh ya? Coba tunjukkan. Pertama, tutup mata. Karena ini adalah kejutan. Harley dan Joker jadi penasaran dengan kejutan itu. Namun impian mereka mungkin tidak akan berhenti di situ saja. Nah, apakah kejutan itu nilai A plus dari hasil ulangan senak gadis? Well, kedua orang tua ini akan menjadi sangat terkejut. Sekarang boleh buka mata. Tada! Aku dapat nilai A plus. Apa? A? Penjahat tidak menyukai nilai tinggi di sekolah. Cukup. Kamu Papa hukum. Kalau di keluarga lain, nilai sebagus ini akan dijadikan kebanggaan. Tetapi tidak untuk keluarga ini. Apa? Jangan! Aku sudah berusaha keras. Mulai sekarang, dilarang belajar. Main video game aja. Dan dilarang membaca buku. Hahaha! Yeah! Wah, gaya parenting kedua orang tua ini benar-benar beda. Tapi namanya juga penjahat. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dapat nilai A. Anak kurang aja. Si Gadi sangat senang melukis. Hobi ini terkadang susah untuk dilakukan bila berada dalam lingkungan keluarga seperti mereka ini. Joker dan Harley sedang bertengkar karena sesuatu. Ada masalah apa kali ini, guys? Bukan masalah besar! Bukan masalah besar! Ini apa? Jelek begini. Sepertinya Joker minta dilibatkan tato ke Harley. Tapi Harley tidak bisa menggambar. Harley meminta si anak gadis untuk memperbaiki tato-nya Joker. Bukankah dia peluki sebenarnya di rumah itu? Tetapi si anak gadis agak takut-takut. Dia ngeri memakai jarum tato. Kamu tidak akan apa-apa. Si gadis harus melakukannya. Dan sepertinya dia sudah tahu bagaimana cara memperbaiki tato itu. Ada ide gampang membuat gambar cantik dari lingkaran dan garis. Tinggal gambar nomor dua. Lalu tambahkan telinga. Dan gambar wajah mungil yang lucu. Sudah bisa ditebak gambar apakah itu? Sudah selesai belum? Lihat! Aku mau lihat! Harley sangat tidak sabar. Si gadis menggambar seekor kelinci. Sekarang dia menambahkan gambar wortel di lengan Joker. Selesai! Tato mungil yang lucu. Apa? Oh tidak! Ini kurang bagus! Tato mungil kecil yang lucu bukanlah tipe yang disukai Joker. Dia harus memperbaikinya. Ini! Sekarang jadi lebih bagus. Apakah Joker akan menyukainya? Hmm... Keling jalan terluka? Suka! Lumayan keren! Dia bagus! Si Joker bahagia! Bagus, nak! Kamu berhasil melepaskan diri dari masalah besar. Sekarang segaris bisa kembali ke aktivitas pencabarnya yang menenangkan pikiran. Atau mungkin tidak? Oh no! Lukisanku! Hmm...